Baiklah, kita mulai. Bagaimana caranya mengalihkan satu bagian yang ada di luar kurung dengan dua bagian atau lebih yang ada di dalam kurung. Misalnya, dalam konteks seperti begini. Iya, jadi yang di luar kurung itu A, kemudian yang di dalam kurung itu X plus P. Hasilnya adalah AX plus AP. Tetapi sebelum lanjut, bagi Anda yang menonton video ini dan Anda suka, silakan. Subscribe, like, dan komen. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Kita mulai. Nah, di sini ada dua term, yaitu term yang pertama itu yang di luar kurung. Bilangannya adalah A. Kemudian, yang ada di dalam kurung itu ada dua term, yaitu X dan P. Lengkapnya, A kali X plus P. Langkahnya bagaimana? Caranya bagaimana? Caranya itu seperti dalam diagram ini. Jadi, langkah pertama, A ini kita kalikan dengan X. Hasilnya adalah AX. Langkah kedua, A ini kita kalikan dengan P. Hasilnya adalah AP. Jadi, A kali X plus P itu sama dengan AX plus AP. Nah, sekarang, kita coba dengan beberapa soal. Ya, soal yang pertama ini. Ya. Gitu ya. Ini soal yang pertama. Jadi, seperti tadi, term-term yang digunakan adalah term-term atau bagian-bagian yang mengikuti pola tadi di atas. Langkah pertama, 2X ini kita kalikan dengan 4X. 2X kali 4X itu 8X kuadrat. Nah, yang ini. Kemudian, 2X kali min 6. Itu akan didapat min 12X. Nah, minus 12X. Jadi, pola tadi, tetap kita ikuti. Yang ini, kalikan dengan yang depan. Hasilnya ini. Kemudian, ini kita kalikan dengan yang belakang. Hasilnya, minus 12X. Paham ya? Ha ha, iyalah. Baik. Sekarang lanjutkan. Bagaimana dengan nomor yang kedua? Nah, itu. Nomor yang kedua adalah Min 3 kali 5A min 3B. Polanya seperti tadi. Min 3 kali 5A adalah minus 15A. Min 3. Min 3 kali min 3B adalah 9B. Jadi, kalau begitu, minus 3 kali 5A min 3B adalah minus 15A plus 9B. Pola di atas tetap kita ikuti. Kita lanjut. Kita lihat nomor yang berikut. Ya. Nomor 3. 5 kali, ya, dalam kurung, X kuadrat minus 2X minus 3. Nah, ini terdiri dari 3 bagian. Kalau yang di atas tadi terdiri dari 2 bagian, sekarang yang di bawah, yang ada di dalam tanda kurung ini, ada 3 bagian. Masing-masing adalah X kuadrat. Kemudian, kemudian, minus 2X dan minus 3. Polanya seperti di atas tetap. Walaupun yang di sini akan 2 term, 2 bagian, atau 3 bagian, atau lebih, itu tetap menggunakan pola yang sama. Kita tinggal mengalihkan. 5 kali X kuadrat adalah 5X kuadrat. Kemudian, 5 kali minus 2X adalah minus 10X. Kemudian, 5 kali minus 3 adalah minus 15. Jadi, ingat, pola tadi tetap kita ikuti. Kemudian, yang berikutnya. Kita geser ke atas ini. Ya, yang berikutnya. Seperti ini. Ya. 2A kali A kuadrat minus 5A plus 3. Pola di atas tetap kita ikuti. Sehingga menjadi 2A kali A kuadrat adalah 2A pangkat 3. Ini ya. 2A kali A kuadrat adalah 2A pangkat 3. Kemudian, minus 2A kali minus 5A menjadi 10A kuadrat. 2A kali A kuadrat minus 5A plus 3. Ini di dalam kurung. Sama dengan 2A pangkat 3 dikurangi 10A kuadrat plus 6A. Mudah kan? Ya. Kita lanjutkan. Kita coba, supaya lebih paham. Kita coba dengan nomor yang berikut. Ya. Nomor 5. Nomor yang kelima. 7M. Yang di luar kurung. Yang di dalam kurungnya adalah 2M kuadrat ditambah 3M plus 1. Ini kalau dikalikan. Ini kalau dikalikan. Kita kalikan. Kita operasikan operasi perkalian. Akan menjadi 7M kali 2M kuadrat. Itu akan didapat 14M pangkat 3. Jadi, koefisien M yang di luar kurung dengan koefisien M yang ada di dalam kurung tetap juga dikalikan. Seperti halnya contoh di atas tadi. Jadi, ulangi. 7M kali 2M kuadrat adalah 14M pangkat 3. Kemudian, 7M kali 3M. 7 kali 3nya 21. Kemudian, 7M kali M adalah M kuadrat. Begitu. Jadi, 7M kali 3M itu adalah 21M kuadrat. Sekarang, 7M kali 1. 7M kali 1 adalah 7M. Adalah 7M. Ini. Jadi, tetap menggunakan pola tadi, pola di atas bahwa satu term ini kita kalikan terus sampai dengan selesai. Supaya lebih paham lagi, kita coba dengan satu soal lagi. Seperti ini. Iya. Satu soal lagi. Yaitu. Min AX. Minus AX. Ini. Minus AX. Kali yang di dalam kurung. A kuadrat. Minus 3AX. Plus 3. Oh, ini kurungnya belum ada. Plus 3 sama dengan berapa. Nah, hasilnya bagaimana? Tetap menggunakan. Minus AX kali A pangkat 2. Kali A kuadrat. Kemudian Minus AX kali Minus 3AX. Kemudian Minus AX kalikan dengan plus 3. Hasilnya adalah. Iya. Kita lihat itu. Hasilnya adalah kita lihat. Kita geser. Iya. Seperti itu. Iya. Minus AX kali A kuadrat adalah. A pangkat 3. Pangkat 3 nya kurang besar ya. A pangkat 3. Dan X saja. Jadi minus A pangkat 3X. Kemudian suku yang keduanya. Adalah AX kali T. Minus AX kali minus 3AX. itu menjadi plus 9A kuadrat X kuadrat. Karena A kali A itu A kuadrat. Ini bukan 9. Tetapi 3 ya. Tetapi 3. Jadi kita ulang. Ini kita anggap gagal ya. Semua. Jadi ini akan menjadi. Minus. A pangkat 3X. Kemudian ditambah. 3A kuadrat X kuadrat. 3X kuadrat. A kuadrat ya. Nah ini A kuadratnya di belakang. Plus. Yang terakhir adalah. 3. Minus 3. AX. Bukan plus. Tapi minus. Minus. 3. A.X. Mudah kan? Nah. Jadi. dengan pola seperti tadi. Dengan pola seperti tadi. Dengan pola. Dengan pola. A kali X. Kemudian A kali B. Ya. A kali X simpan dulu. A kali B itu juga disimpan. Begitu. Dengan pola seperti itu. Dan kehati-hatian kita. Maka kita akan bisa menyelesaikan. Soal ini. Dengan mudah. Terima kasih. Atas perhatiannya. Semoga Anda. Berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya.